Di antara yang paling sering jamu Nabi itu Abu Ayyub Al-Ansori, itu hampir tiap hari masih makan Nabi, itu Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Nabi itu memberikan kebahagiaan kepada orang yang menjamunya, menyebutkan kalimat-kalimat seperti tadi. Sini wafi hadith, kisah rawahul Imam Ahmad, diriwati Imam Ahmad dan selainnya dari Jabir. Dan Jabir ini lumayan sering jamu Nabi ya, Jabir itu istrinya lebih tua dari dia, juga pernah ketika Nabi menggali kondak. Nabi menggali kondak juga Jabir pernah menjamu Nabi SAW. Kata istrinya, kan tiga hari Nabi tidak makan, untuk bayangkan, tiga hari tidak makan. Sampai pas Nabi nyangkul batu itu, ada dua batu di perut Nabi, ini ganjel, sehingga jamu. Itu musim dingin, musim dingin kan makin lapar. Kemudian istri Jabir punya inisiatif jamu Nabi, wahai suamiku jamu Nabi. Dan dengan beberapa orang saja, jangan galuh-galuhnya. Kenapa? Kita punya kambing kecil cuman. Ingat, kambing kecil. Sudah, wahai Rasulullah katanya, ada jamuan. Wahai Rasulullah, kami sudah nyembleh kambing kecil punya kami. Nah, ditekan kambing kecil punya kami. Maksudnya maklum, jangan banyak-banyak aja umum. Dah cukup ini. Kami sudah nyembleh kambing kecil. Kemudian Rasulullah malah, ya ahlal kondak. Yang ngeduk ini ratusan, ya ahlal kondak. Ini Jabir jamu gitu. Jabir inna lillahi wainya, jamu. Akhirnya dateng, ramei mong. Dateng galuh. Dijinggok oleh istrinya. Dateng galuh. Katanya kan sudah aku ngomong, kita punya kambing kecil cuman. Sudah, sudah aku sampai, cuman Rasulullah ngajak galuh-galuh. Kemudian Ditungku Pokoknya diludai Rasulullah Ngeludai makanan jadi Banyak pokoknya makan Makan sampai kenyang Masih siswa cah itulah Masih siswa cah itulah Kalau kita ngeludai makanan basi Maka istri kita Jangan langsung duduk Ganti sendok Campur ludah basi Nah ini diantara jago-jabir Ata itu Nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Aku menemui Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam rangka minta tolong Terkait hutang milik ayahku Ayahnya ninggal di perang Uhud Itu salah Salah sasaran Nabiya aku akan datang menemui kalian Diundang Jadi Nabi bersemangat Membantu sahabatnya Aku berkata kepada istriku Tadi kan sudah nemui Nabi Minta hutang Kemudian Diundang oleh Jabir Ke rumah Setelah diundang ke rumah Dia ngomong ke istrinya Kita sudah minta tolong Latukallimi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Walatas alihi Jangan ngomong apapun dengan Rasulullah Jangan minta apapun dengan Rasulullah Ya Tadi sudah minta Wairutang Bantu Kemudian kami Beliau mendatangi kami Datang ke rumah kami Kemudian kami jamu dengan menyembleh Hewan jina Hewan jina maksudnya disini kambing Yang kami miliki Fakala ya jabir Ka'annakum araftum Hubbana lahma Wajib Jabir Tahu baik Kami seneng daging Kambing Ini Tama-tama Rasulullah Dijamu Diseneng ke juga orang yang Jamu Tahu baik Kau kami seneng ini Ya Kala falamma khuraja Kualatlahu al maratu Nah ketika Nabi sallallahu sallam Mau pulang Istrinya ngomong Salli alaiya wa ala zawji Wahai Rasulullah Tolong doakan Saya dan doakan suamiku Atau dia mengatakan Wahai Rasulullah Doakan kami Kuala Fakala Allahumma salli alaihim Ya Allah Salawat untuk mereka Ya Salawat Doa Salawat untuk mereka Kuala Fakultulaha Kemudian setelah Rasulullah pulang Aku berkata kepada istriku Alaysa Qatnahaituki Tadi kan aku sedang ngomong Jangan minta apapun Jangan ngomong Jangan minta apapun Ya Qalat taro Rasulullah sallallahu sallam Kana yadakul alayna Wala yadakul anah Apakah kau membiarkan Rasulullah sudah datang kesini Yang datang ke rumah kita Kita udah minta doa Kata istrinya Ya Nah dari sini ada fa'idah Di antaranya Doa solawat Ya Doa Solawat Boleh tidak kita Mendoakan sahabat dengan Solawat Ini kan solawat Nabi solawat dengan Jibril dan istrinya Boleh Jabir Shalallahu alayhi wa sallam Jabir Shalawatul Shalawatul Sallamu alayhi wa sallamu Boleh tidak seperti itu Yang pertama salawat itu Boleh tatkala digandengkan Sering kita Kita kadang kan bukaan khutbah Wasyadu'ala ila'ilallah Wasyadu'ala nama-nama Rasulullah Sallallahu'alaihi wa'ala'alihi Wasohbihi Salawat kepada beliau Keluarganya dan juga sahabatnya Boleh tatkala digandengkan Kemudian yang kedua Boleh kepada orang tertentu Dari person sahabat Tapi tidak jadi syiar Maksudnya apa tidak jadi syiar? Tadi tidak boleh kita Mengatakan Jabir Salallah Tapi untuk jadi syiar itu adalah Untuk Rasulullah Salalah sallallahu'alaihi wa'ala'alam saja 8, 19 Kemudian hadis berikutnya Dari Jabir juga masih Rasulullah SAW keluar Dan aku ikut bersamanya Ini diantara ada para sahabat Dia mengatakan Rasulullah dan bersama Rasulullah dan aku Rasulullah keluar Dan aku mengikutinya Padahal tujuannya sangat Aku mengikuti dia Bahasa pilihan para sahabat Yaitu menemui seorang wanita ansur Kemudian wanita ini nyemble seekor Kambing Ini wanita Arab Bisa nyemble kambing Makanya ada cerita dulu Ada Ustadz waktu di Yaman ada cerita Kami itu orang Indonesia Kurban waktu di Yaman katanya Nyemble kambing itu tiga uang Tiga uang atau dua uang lah Nyemble kambing Di jinggoknya betina Arab Petawa dia Karena mau ng Arab kalau betina Nyemble kambing Ini orang Indonesia Nyemble kambing sampai tiga uang Ini nyemble kambing Wa atathu bikina'in min rutobin Kemudian Wanita tadi menghidangkan Membawa nampan yang berisi rutob Kurma Nabi makan kurma tersebut Tummatawat doa li zuhri Kemudian Nabi wudu untuk sholat zuhur Kemudian sholat zuhur Tumman sorofa Kemudian setelah itu Nabi Makan Oh panjang hadis ini Searahnya Ya sudah lah besok belah Baju ke setengah tanggung Ya sudah besok belah Hadis ini Kita tutup sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita kaji ini Dan menambah kecintaan kita Kepada Nabi SAW Kita berdoa kepada Allah SWT Allahummanfa'na bima'alam Tana wa'alimna mayanfa'una Wazidna ilma Saya tutup majelis kita Dengan membaca doa kafaratul majelis Subhanakallahumabihamdikah Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih